musik 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 wah dateng juga akhirnya bos kita gimana bos siap sepatu udah bawa semua nih ya udah siap lo mergiw yaudah duduklah and action lu bawa apaan sir bawa sepatu lah bawa pan lagi tuh tuh ambil ambil wah panik naiki siap wih jordan 1 jordan 1 apa nih namanya ini jordan 1 all star jordan 1 retro high oj as ini jordan jadi kemarin kan lagi nb all star mungkin ini kali ya edisi spesialnya ya dia yang jual dia yang galau gimana sih dia kaga tau jadi kebetulan sepatu ini bukan punya saya saya bener gak tau loh tapi ini keren sih warnanya itu sih warnanya kayak bunglon gitu iya 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 tuh lihat bawahnya tuh bahasa kerennya apa ya anodized ya berasa gak tuh bunglonnya tuh kan tuh gitu terus ini juga tuh ini gitu jadi warnanya keren jordan 1 tapi berkilau gitu kekinin tapi oji loh katanya masa? ya gak tau oke sorry buat yang ini jujur gue gak tau sama sekali tapi katanya temen lu yang techy yang punya apa dia 23 ya itu dia bilang sepatu ini gak dijual di Indonesia betul betul sepatu gak ada di Indonesia jadi ini sepatu lumayan cukup unik lah karena air jordan 1 tapi warnanya bunglon gitu jadi bisa berubah berubah ya oke lah yang lain dong yang lain dong siap jordan 1 royal ini yang baru rilis nih ya ini jordan 1 royal 2017 nih mal nah terus ini historinya kenapa nih jadi jordan 1 royal itu sebenernya ini biru ini biru ini adalah warna kesukaannya jordan oh biru tuh warna kan dia buls iya tapi biru adalah kesukaan jordan dan waktu pertama kali kan jadi dibuatin dibuatin sebuah sepatu Brad and Chicago iya dan orang orang tuh suka banget suka banget kan sama jordan 1 Brad and Chicago iya akhirnya dibuatlah siluet dengan sepatu jordan 1 dengan warna kesukaannya mereka jordan, keluarlah jordan 1 royal ini dan pertama kali dirilis jumlahnya lebih dikit dibandingkan Brad makanya ini lebih sedikit iya waktu pertama kali dibuatnya jadi jumlahnya lebih dikit dan akhirnya ini yang ngebuat harga jordan 1 royal itu jordan 1 royal paling mahal diantara jordan 1 lainnya buat uchi colorway dan memang warnanya kan keren banget kan iya keren sih luar biasa lah ini harus banget punya nih dipunyain orang nih kalo gue sih gue demen ini buat daily beater kita bilang harian ya gak sih oh iya ini sepatu harian itu cocok banget buat harian kita bisa nyantai tapi tetep keren gitu kan Mal setuju kalo ini gue ini kalo dipake jalan ke mall gokil sih dan 2017 setunya gini banyak temen-temen gue tuh yang bilang ah materialnya kok jelek sih materialnya gak kayak yang lama tapi gue bingung ya gue sih suka ya materialnya menurut gue lebih bagus dibandingkan tahun 2012 2012 2013 iya 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 materialnya bagus ya materialnya lebih bagus lebih soft dan lebih enak buat pengharian oke oke jadi 2017 ini adalah gue bilang jordan 1 royal yang lu harus punya siap jordan 1 royal ini harus punya untuk dipake keseharian nah guys ini sepatu yang ditunggu-tunggu air jordan 33 juta ini dia sepatu collab sama kaos 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 itu kayak mainan gitu sih jadi kayak bukan jadi sebenernya kaos itu tuh dia gravity artist mal jadi orangnya namanya kaos iya artisnya itu dia gravity artist pembuat patung juga pembuat mainan juga pembuat mainan juga iya kan jadi dia aka nya kaos oh jadi dia seniman ya iya nama aslinya adalah brian brian dan gue brian brian dan dia collab sama jordan dia collab sama jordan untuk nike sebelumnya dia udah pernah collab sebelumnya dia pernah collab air force 1 di tahun 2008 kalau gak salah di 2009 dia collab sama nike juga untuk air max ada 2 macem 2 macem itu warna hitam 1 putih 1 iya iya dan dia ini collab yang ini sekarang collab ini adalah untuk pertama kalinya kaos kolaborasi dengan air jordan terus kenapa harganya mahal banget itu dia nah jadi rumornya sepatu kaos ini tuh cuma ada 2000 pairs di dunia cuma ada 2000 iya jadi dia keluar rilis kemarin tuh tanggal 28 di china market oke dan tanggal 30 di global market oke 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 jadi lu bayangnya gak 2000 pairs gila itu 2000 bagi berapa benua oke dan lu dapet nih sepatunya dapet nah terus yang bikin mahal karena cuma ada 2000 pasang dan limited dan karena sama kaos kaos adalah kalo kita tau kan kita bilang dia adalah artis oke jadi dia itu sangat cukup terkenal lah dia dijuluki kayak kayak Picasso nya modern gitu Picasso modern Picasso modern nama pelukisnya Brian oke 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 dan dia katanya nih bahannya keren banget ya karena jarang banget jordan pakai bahan sweat gitu yang bagian CD nya nih ini jordan 4 kan jordan 4 disinya bahannya sweat jadi kayak sininya kita sebut midsole midsole ini untuk pertama kalinya sih yang gue liat kalo ini berbahan bener-bener kayak sweat gitu kan iya jadi kalo sweat kalo kena air bukannya lebih cepet warnanya jadi gelap banget gitu jadi hancur banget ya jadi hancur makanya kayak nih sepatu nih sepatu tuh harus dijaga bener-bener sih pakenya harus milih-milih banget ya jadi kalo kita jalan pilih satu step gitu kan kiri kaki kanan lagi gitu ya mikir ya ini dibawa di DWP hancur nih oh iya dipake DWP hancur jadi kalo lu lebih seneng ini apa hyper death? kalo gue jujur gue kaos jadi ini sepatu yang bener-bener bikin gue gak bisa tidur Mal kenapa? gila gue sampe saking eh gue pengen banget gue pengen banget dan pengen banget langsung liat gitu barang aslinya kayak apa dan ternyata dari gue liat dan beberapa temen gue semua bilang kalo on handnya aslinya kita liat itu jauh lebih bagus daripada fotonya jadi lu lebih seneng ini daripada hyper death? betul jauh jauh oke 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 tapi sama-sama hyper death sama ini sama-sama kalo kena air kagak bisa dipake itu dia jadi harus hati-hati pakenya yang satu bikin kaki kesetrum yang satu bikin kantong kesetrum pak kalo kena air kantong kesetrum siap ah gue mending beli jordan 5 eh jordan 5 jordan royale aja deh jordan 1 royale tapi ini bisa glowing dedak lho Mal yang ini? wih glowing dedak lho Mal oh jadi keluar dulu baik kita matiin lampu dulu gak bisa kafe orang bos kita udah numpung mau matiin lampu aja bayangin pergi ke sebuah tempat hiburan yang gelap tiba-tiba nyala-nyala gitu ini ini pecah ya udah kayak pro ATT bisa nyala-nyala bawahnya tapi terlalu mahal boy gue kalo misalkan nyari sepatu itu yang bisa dipake sehari-hari ntar kalo hujan kena air nangis 33 juta eh oga juga tapi menurut gue kalo kolektor sepatu worth it lah kayak gini karena sepatu ini cuma ada 2000 pasang di seluruh dunia dan ini bener-bener collab yang spesial banget ya spesial banget tapi kalo gue beli jordan satu royal aja karena satu royal lebih ada lebih murah lebih ada historinya itu dipake jordan main ya jadi OG sih sebenernya gak dipake jordan main tapi itu salah satu sepatu kesukan jordan ya salah satu sepatu kesukan jordan ya udahlah kalo gitu thank you sir ya ya guys pokoknya gue jadinya ngambil jordan satu royal aja karena lebih pas di kantong daripada beli yang 33 juta ntar kena air nangis apalagi kan gue tinggal daerah ancol banjir mulu masa naik perahu pake 33 juta waduh jangan deh tapi yang jelas buat yang kolektor sepatu ya belilah karena itu collab jordan dengan salah satu seniman besar di Amerika sekarang modern lah gitu ya pokoknya thanks for watching teaser thank you gue cabut ya ya udah gue cabut ya gue cabut juga ya udah gue cabut ya ya oke and don't forget to like comment and subscribe